Ini ada satu, tapi ini setengah saja Nah sekarang kita jajan dulu Bu, ini sabunya fresh Lepas satu sama Langsung aja mama Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian kabarnya baik-baik di sana Sehat dan bahagia selalu Nah, balik lagi di channel yang nak apa bilang Hari ini saya kebetulan lagi ada di Dermaga Yahim Tepatnya di daerah Sentani Kita bakalan datengin kegiatan yang keren banget Yang ikonik yaitu adalah Festival Sagu 2020 Mau tahu keseruannya gimana? Nanti kita ke sana bakalan seru-seruan Pokoknya pantengin terus Jangan kemana-mana Let's go! I can't find My way back to you Until you make amends With the demons you've been through I can't regret Leaving you alone Until you find your way back home Setelah kita sampai juga di Kampung Yoboy Untuk yang sekian kalinya kita datang ke Kampung Yoboy Teman-teman, jadi kalau misalnya kalian datang ke Festival Ulat Sabu ini Udah disediain sama Panitia untuk tempat cuci tangan Jadi dimanapun kalian Kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan Ditonjokin dulu Saya akan menyebabkan menyebabkan kemarin di hari ini Mana kutamu? Mana kutamu? Buatkan segalanya Ini memang harus berdua-duaan ini Kurang kemarin di Kampung Yoboy Kalau dengan papeda 25 Mantap jiwa Nah teman-teman selain itu Ada lagi Ini apa mama? Sagu bakar Nah ini dia sagu bakar Nah ini untuk teman-teman Ulat sagunya masih hidup-hidup Mama Satu gini berapa harganya? 30 ribu Nah ini adalah salah satu Sumber protein Nah sekarang kita jajan dulu Nah sekarang bakal kita cobain Makan papeda bungkus Pakai wad sagu bos Pas banget kita lagi lapar Ini sabunya fresh Lepas satu sana Langsung aja mama Gila Tunjukin dong ininya ulat sagunya Ini dia Ini ulat sagunya yang udah dibakar Rasanya Ini dikasih Garam ya mama? Garam Kasih garam Nah iya Jadi ini dikasih garam Kasihnya kenyal Kenyal rasanya kayak Kayak kelapa Mirip-mirip kelapa Begitu Ini Ini adalah sagunya Sagu yang udah diolah Diolah jadi papeda Namanya papeda bungkus Ya sudah Kita habisin dulu ya Enak apa bilang Nah ini teman-teman Ada beberapa olahan-olahan dari sagu Ini namanya apa? Papeda instan Seperti ini Tinggal di sedu ada sambal Sambal dengan ikan Sama sedu Harganya berapa mama? Kalau misalkan satu ini 30 30 ribu Kalau ini tepungnya berapa kah? 30 juga Nah Yang ini Sabunya tepung ditampur Dengan serbu Kelor Serbu kelor Oh ditampur serbu kelor Supaya lebih mantap kah? Atau bagaimana kah? Karena kebetulan Kelor kan gisinya tinggi Terus sabunya Apalagi mama Olahannya? Eskrim sagu Ini dia eskrim sagu Teman-teman Woy Ini rasa buah merah Woy Rasa buah merah Terus setelah Apa lagi mama? Rasa buah naga Rasa buah naga Woy Ini rasa kopi womena Kopi womena Andalan Jadi bermacam-macam Rasa Ini Mangga golek Mangga golek mama? Iya Mantap Harganya berapa mama? 10 ribu 10 ribu saja Jadi Ulat sagu Ulat Rasa ulat sagu Nah Jadi teman-teman Kalau misalkan disini Bukan cuma bisa nikmatin Ulat sagu saja Tapi disini bisa Menikmati berbagai macam Olahan-olahan Dari sagu Contohnya kayak gini Eskrim Dari sagu Rasa buah naga Rasa buah naga Oke silahkan Kita bakalan cobain Ini dia Olahan sagu Yang dibuat jadi es krim Ini karena di Papua Yang paling terkenal adalah Buah merah Yang paling terkenal di Papua Nah kita bakalan cobain Rasanya es krim Buah merah Nah ini liat merah nih ya Ini ya Nah ini juga pasti Penuh dengan khasiat Ini rasanya masih kayak Buah merah mama ya Ini buah merah Nah terus yang putihnya apa mama Susu Susu Jadi Oh gitu Jadi ini Di atasnya buah merah Terus di bawahnya itu ada susu Jadi rasa buah merahnya Masih seperti buah merah Cuman Kemasannya dilarikan Dibuat jadi es krim Nah susunya juga Masih tetap kerasa Enak apa bilang Nah selain itu Di festival ini ada Kebun keluarga Kalau misalnya kalian bisa lihat Di vlog saya yang sebelumnya Itu ada kegiatan di Kampung Yoboy juga Tepatnya Sorry mama Tepatnya untuk ngebahas Jembatan warna-warni Nah disitu juga kita ngulik tentang Tanaman sayur Yang ada di kampung Yoboy Nah disini Ada rumah baca Kampung Yoboy Disitu ada tagline Buku adalah jendela dunia Membaca adalah jembatan Jadi untuk kalian-kalian Harus rajin Membaca Coba kita lah Masuk ke dalam Kita kulik-kulik sedikit Ada buku apa aja Wow Disini ada buku Bacaan banyak banget Banyak Genre-genre nya Mantap Nama saya Ibu Hanifele Saya pendiri Rumah baca Kampung Yoboy Di Steksentani Kabupaten Cepura, Papua Rumah baca ini Dia Kami berkegiatan Sebagai wahana literasi Dimana kami dapat Tanah-anak Ada yang Sama sekali Ada kasus yang kami temukan Yaitu belum bisa membaca Disini juga kami Mengajarkan Dan juga ini Media untuk umum Orang dewasa Semua itu bisa datang Belajar dan membaca Dan juga kami Mengajarkan bahasa Ibu Budaya-budaya Yang ada Kami memperkenalkan Dan pohon sagu Juga kami kenalkan Dari daun Sampai ke akar-akar Kami mengajarkan Anak bagaimana Dia tinggal di lingkungan itu Dia makan papeda Tapi kami memperkenalkan Apa itu sagu Dan apa itu papeda Rabu dan jumat Aktivitas itu Jadi ini lagi Masa pandemi Kami jaga protokol Jadi anak datang Beraktivitas Tapi kami memberikan Sepuluh anak saja Untuk bisa datang Berkegiatan Jadi ini Saya salah satu Perempuan Papua Yang sudah gagas Rumah Bacang Di Kabupaten Jayapura 2021 139 kampung Yang ada di Kabupaten Jayapura Saya akan gagas Sampai ke kampung-kampung Itu mimpi saya Untuk 2021 Salam literasi Itulah teman-teman Keseruan kita Di festival Ulat sagu 2020 Gimana Mantep kan Makan ulat sagu Kalau misalkan Orang-orang yang doain Ulat sagu Makan mau model Kayak manapun Mau olahan Kayak manapun Juga tetap digas Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah nonton Yang sudah subscribe Tapi kalau misalkan Yang belum subscribe Subscribe dulu Karena subscribe itu Gratis dan tidak bayar Kalian tidak dosa Kalau misalkan Kalian subscribe Channel Renak Apa Bilang Sekarang sambil saya Menikmati Rembulan Yang ada di Kampung-Kampung Di Jumatan Warna-Warni Terima kasih Sampai jumpa Di vlog-vlog selanjutnya Tetap bersama Enak Apa Bilang Jangan pernah Buang sambal sembarangan Dan selalu Terapkan gaya hidup Sehat kalian Gunakan Tambunur kalian Yang mana-mana Supaya bisa mengurangi Penggunaan Sambal plastik Terima kasih Bye 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 Bye